Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vought dirilis pada masa tenang pemilu 2024 terungkap. Alasan perilisan film dokumenter Dirty Vought dilakukan di masa tenang pemilu 2024 terungkap. Sang sutradara film, Dandy Dwi Laksono mengatakan film itu sengaja dirilis di masa tenang agar bisa menjadi bahan edukasi masyarakat. Dandy berharap film itu bisa mengedukasi masyarakat sebelum menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Dandy dalam keterangan pers pada minggu 11 Februari. Menurut Dandy, masa tenang yang berlangsung selama 3 hari merupakan waktu krusial menuju pilpres. Dengan perilisan film itu diharapkan bisa mengedukasi publik. Film itu juga diharapkan bisa membuka makin banyak ruang dan forum diskusi. Dandy meminta kepada semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politiknya dan menyimak isi film Dirty Vought. Adapun film Dirty Vought mengungkap soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Di dalam film itu menampilkan tiga bakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Vivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!